Makeup itu sangat penting khususnya bagi wanita Ikut aja kayak gitu, soalnya kayaknya dikompos gak ada deh Keceh, bikin cantik lagi Banyak juga ilmu yang dikasih sama Karian Jadi semoga setelah ini jadi makin pintar, diasah lagi di rumah Cara pertama menarik lain adalah dengan penampilan ya Nah dengan penampilan cantik, penampilan tuh nunjang sekali buat kerja Hari ini saya ada janjian sama si Rian Peres Dia ada buka beauty class yang sangat luar biasa Dan mudah-mudahan saya bisa ikut bergabung di dalamnya Nah jadi disiswain ya, jadi hari ini Kak Rian mau ngasih tips Gimana caranya mixin foundation yang bagus? Biar gak cracky ya Kak ya Lebih banyak ini ya, yang lebih banyak yang cair Nah jadi foundation yang ini Aku ambil Gak perlu harus setumpang atau tumpang, pokoknya terserah aja deh Secukupnya Karena foundation kan tetap punya sendiri kan Yaudah sebanyak-banyak yang gitu kan, gak apa-apa Oke, semuanya udah ngaduk-ngaduk nih Pasti semuanya pada pimpinan nih, bikin gue nih Kak Tapi adik-adik mau kasihin kalian tips itu buat yang bener-bener awet gitu seharian Kalau misalnya gue berenang ya, betul kan Tapi gak mungkin Dan satu, foundation yang sesuai dengan kulit kita Biasanya itu bagus Dan kalau misalnya cracky dia gak begitu keliatan ya Tapi kalau foundation itu jauh dengan warna kulit kita Kalau cracky itu jauh dengan kulit kita Usaha itu jangan terlalu jauh Tantunnya Ngerti? Tantun ya Pokoknya jangan terlalu burih Dan buat aplikasinya jangan digesek Pada saat platform aplikasi ya, foundation Oke, bibitnya gak dikasih Dan satu Kalau dikasih foundation, nanti pas dikasih lipstick warna semudah apapun dia akan keluar Oke Jadi taruhnya seperti kan pas kosong kan? Tapi kalau bibit kita udah keluar gak? Tiba-tiba dikasih warna pink dia gak akan keluar warna pinknya Oke, sekarang kita coba ya pakai blush on Jadi lipstick itu ya Dari lipstick? Jadi pakai lipstick aja ya, blush on dalamnya Itu bisa Apa aja ya? Iya Warna-warna pink, coral gitu boleh Pink, ya coral gitu Ya pakai lipstick, bisa kak untuk blush on dalamnya? Tuh ya Pak, kalau blush on itu disesuai apa? Ini gak sih? Blush on itu di bagian yang pengen bersemuh dimana sih? Kalian biasanya pengen bersemuh dimana? Di sini kan? Di sini kan? Di sini kan? Atau di jagu? Boleh Jadi jangan bikin blush on itu dijadikan sebagai shading Karena rata-rata orang yang pengen pasti blush on dijadikan shading, bener gak? Betul, betul Betul Itu merah jadi, ha? Dari sini kok merah gitu kan? Iya Jadi blush on ini cuma ditetarkan di bagian depan Di bagian depan Di bagian depan Apa? Blush on di bagian depan Bukan di bagian samping Biasanya tuh kayak korea-korea gitu kak? Iya Di bawah mata gitu loh Tepuk ke bos ini Tepuk ke bos ini Nih ya, kebetulan aku juga memakai dari lipstick aja ya guys Jadi hemat kok Hemat banget Ya betul Jadi tinggal bawa satu lipstick aja Udah bisa dijadikan blush on Terus eyeshadow bisa juga kak Yang dual concern Karena lipstick sekarang tuh aman ya guys Aman, betul Jadi sekarang aku ya Kalau aku, biasanya pakai blush on Aku kasih di kelopak mata dan bagian pipi Jadi bukan istinya itu Jangan seperti kalau lipstick ya Tonton-tonton aja Jangan rasanya gak di posisi lu kak ya Nah dibentuk bibir dong ya Hari ini aku gunakan orang-orang lagi Dari tadi ya Nah Blush on itu gak punya harus merah banget Gak punya harus pencet banget Tergantung selera ya Eh Bukan buat gimana Ternyata 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 Jadi blush on dalam itu tuh biar Awang ya Iya Jadi kalau satunya blush on luar kita hilang Kan ada di dalam kak ya Betul Dari dalam Dan luar ya Dari double ya Oke Dan sekarang kita mau kasih shading ya Ada yang udah panah pintar shading gak sih? Gak pernah Belum Pengen tau tipsnya kalian kak Iya Nah jadi shading itu adalah Kalo aku shading amatnya ya Padahal kan Jadi shading yang amat itu adalah shading yang Warnanya terlalu gelap dari foundation Kalau pakai shading terlalu gelap Kita kan bukan rekan artis Ternyata bukan make boang sendiri ya Jadi gak perlu harus yang terang banget ya Nah kita misalnya gak punya foundation Atau Kalo yang di pro kan ada yang warna yang coklat gelap ya Nah Coklat-coklat gelap ini bisa jadi foundation Ah jadi shading Misalnya perlu gelap Kalian bisa mencampurkannya dengan eyeshadow sedikit Eyeshadow coklat Oke Sekarang lu coba dulu ya Teman-teman ya Ini sih buat muka-muka yang oval Atau muka-muka yang gimana ini ada semua ya Ada nih ada arti ada apa Ada tutorialnya sudah kan Ada tutorialnya sudah kan Ada tutorialnya Dikadangan wajib punya ini nih Wajib hidung biasanya aku menggunakan tuh cuman bagian setengahnya dari hidung Karena kalo dari atas sini biasanya gak natural Nah jadi aku taro sini ya Berarti kayak dari tulang hidungnya apa ya Iya Nah kita pilih dulu ya Warnanya itu warna yang muda Aku kasih Aku pakai yang shading paling muda Coklatnya Coklat yang muda ya Ini ya Gini nih Ini bisa pakai tangan atau pakai kuas atau pakai spon Bisa kok Jadi Kono on minyak dari LTE Pro itu dia sangat kirimikan Jadi gak susah untuk nge-pushnya Gak ribet Kalo seandainya beli satuan lebih mahal kali ya Hitung-hitung kan Soalnya itu udah ada 6 Murah 190 lagi harganya Kalo satuan kan 50-50 Berapa coba 200 aja kan Kalo ini kan udah satu paket lagi Kakak kalo beli Hari ini Untuk 6 bulan ke depan gak bakal beli makeup lagi kok Kenapa? Karena gak dipake Oke Nah Dan Untuk hari ini kebetulan Aku mau kasih juga buat Pipi ya Buat kalian mungkin bingung pipi gimana sih yang shadingnya Iya betul Kalo hidung nadinya disesuaikan aja ya Jangan terlalu terang ya Tuh Sedikit aja Karena shading itu sebenernya Seperti bayangan Bukan garis ya Orang tuh kadang salah Shading dibikin seperti garis Jatuhnya nanti kayak burung Kalo Kalo shading ini terlalu Pajam Itu gak natural Dan Permission yang kita aplikasikan yang udah bagus tuh bakal hilang Kalo Shadingnya jelek Oke Oke Buat pipi Nah Buat pipi adalah Tips pipi ya kak ya Untuk pipi cantik Dari Terakhir Tumbuh rambut Nih disini nih Menuju Ujung Bibir Coba hadap kesini ya Kita putar ya Oke Itu ya Dari Dari Ujung tumbuh rambut Menuju Bibir Itu warna yang tengah gak ya Warna yang tengah Tapi seserah aja sih Seserah aja Pokoknya jangan sampai Karena kulit gelap Kalo shadingnya terlalu muda Dia gak keliatan ya Tapi kalo kulitnya Cerah Shadingnya muda Dia akan nampak Gini ya guys Tuh ya kak Jangan Sampai kena Cuman arahnya kesana ya Iya Udah Kak itu untuk pipi cabi ya Untuk Pipi cirrus Gak usah mengisi ini Ada yang kata nih Mau ngecabiin pipi gitu loh kak Kasih gloss on yang Agak lebih tebal Oh gitu Tipsnya gitu guys Jadi kalo mukanya udah tirus tuh Tinggal Pakein gloss on yang tebal gitu kak ya Iya Jadi gak usah lagi pake contour Oke Selalu kita tap tap lagi ya Gunakan Nah Untuk tap tapnya gitu kak Arahnya kemana nih Utara Selatan Barat Turun naik Jadi Sebenernya ini kan gak ada arahnya ya Yang pasti Guys yang kita bikin tadi Jadi Harus kita baurkan dengan Spon Jadi bukan Digeser apa kemana Enggak Dibaurkan aja Oh dibaurkan aja Jadi gak usah ke atas Ape ke bawah gitu kak ya Pokoknya dibaur Nah di sebelah sini ya Dibaur Nih luruskan Rata kan Nah Jadi dibaur aja Di tap tap begini langsung baur dia Jadi dibaur aja Tuh Udah baur kan Udah Udah kayak operasi plastik ya Kalo bisa pake kuas Pake kuas Kalo pake tangan Pake tangan Pokoknya seenaknya lah Ya Lebih enak pake tangan kali ya Semakin ke depan harus semakin Ke blur ya Hilang Semakin hilang Semakin ke depan Semakin Semakin Teram gak ya Tapi sekarang Cara mengaplikasikan bedak Ya Kak Kalo pake bedak tabur itu Sedikit Atau banyak sih Berak tabur itu sebenernya gak masalah Mau banyak Mau sedikit Tapi kalo semakin sedikit Dia akan cenderung minyak Kalo banyak Kan bisa dihilangkan Dengan brush Dia gak berusaha Nah Kalo foundation kebanyakan Bisa trekking Kalo bedak kebanyakan Gak masalah Jadi kalo pake bedak tabur itu Jangan pelit-pelit Iya jangan pelit-pelit Kalo bisa laku wajah satu Puts Langsung lagi ya Oke Nah Untuk aplikasi ya Untuk di bawah mata Ingat temen-temen ya Harus selalu Jangan hilangkan garis ya Jadi garis bawah matanya Harus sudah gak ada Baru dikasih bedak Karena bedanya di bawah mata ini Selalu ada garis ya Kita liat ke atas itu Kita rapiin dulu Pake beauty blender Beauty blender Beauty blender ya Habis itu Baru kita kasih bedak Kalo udah Jangan hilang Kalo untuk di bawah mata itu Harus warna putih kaya Sebenernya warna apanya bisa Warna apanya bisa Karena kalo kita yang pengen natural Kayaknya kalo putih banget Di bawah mata kan aneh ya Apalagi kalo di bawah matahari ya Di bawah matahari Itu ya Ya Jadi bedak itu juga Jangan digesek Cukup ditap-tap-tap gitu ya Diberi tekanan dikit Untuk awal-awal itu Dijempulin aja dulu kak ya Nanti kalo dirapiinnya Baru pakai beras Iya Betul ya Gitu aja Tempel-tempel aja ya Ya Ingat bahwa matahari Harus dirapiin dulu ya Yang kondisiannya sebelum dibedakin Biar gak ada garis jenisnya Kenapa pakai beras gitu ya Ini mengurangi kelebihan Dari bedak Gitu Gitu Dan lebih keadaan natural lagi Ya Ini aja ya Tuh Udah kan Pokoknya kalo Kalian nanti lihat bedanya gak Antara Setelah Pengaplikasian yang kondisi yang aku ajarin tadi Kayaknya Pasti lebih halus yang dari biasa kalian pakai di rumah gitu Pasti lebih lembut Lebih keren kan halus banget kak ya Mau halus lagi? Nah yang halus lagi kita bisa pakai Home pack ya Atau bedak padat kali kak ya Tapi jangan kalau pakai kondisi Jangan langsung bedak padat Kondisi itu harus pakai bedak tabur Bedak padatnya nanti setelah bedak Jadi untuk mengunci bedak tabur tadi kak ya Jadi lebih maksimal lagi Memasih kosongan Dari bedak tabur Ini ya warnanya udah ini dia Kulitnya coklat ya Jadi aku kasih agak kuning ya Nah jadi terlihat Terlihat natural walaupun Pondisinya tebal kan tadi Tapi masih terlihat seperti kulit Jangan Muka itu jangan terlihat seperti kulit lagi Harus tetap seperti kulit Tetap harus Ini ya guys Jadi bedak padatnya Jangan terlalu tebal Jangan terlalu banyak cuma kayak Untuk membersihkan aja Tuh udah ya Disapu 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 Bukan lantai ya cik Ternam Pondisinya gak akan geser kok Kalau bener-bener Kayak tadi ya Pondisinya dulu Diamin dulu Baru dibenakin Jadi bener-bener Pondisinya sama bedaknya itu menyatu Kalau kalian langsung bedak Apa? Pondisinya langsung bedak Itu bisa geser Pokoknya kasih bedak Jangan terlihat ya cik Jangan terlihat ya cik